Nilai ekspor Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan lonjakan kenaikan nilai ekspor ini sebesar 41,68 persen. Peningkatan ini menunjukkan potensi besar terutama pada sektor komunitas timah yang masih menjadi andalan utama. Hal ini menunjukkan bahwa timah sebagai sumber daya alam yang ada di bubble tetap memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Selain timah, BPS juga menyebutkan bahwa beberapa komoditas lain seperti lada dan produk pertanian turut berkontribusi dalam meningkatkan nilai ekspor. BPS terus mengupayakan untuk diversifikasi produk ekspor, namun timah tetap menjadi yang teratas karena permintaannya yang stabil di pasar global. Perhatikan di Agustus tadi ekspor kita mulai naik ya, khususnya untuk timah. Memang demanding atau permintaan timah di luar negeri juga lagi naik. Tapi ya mungkin di sini adalah kita mengekspor stok-stok yang sebelumnya yang adanya penelitipan timah sehingga ini bagus nih. Jadi stok-stok lama tetap kita manfaatkan. Walaupun kita tahu semuanya setelah banyak yang ditutup, tapi ini menjadi daya tarik sendiri supaya timah itu tetap bergerak. Karena saya pikir banyak sekali timah yang masih ditimbun, bukan ditimbun dalam arti, tapi stoknya masih banyak ditahan. Nah ini sudah mulai nih, dikeluarkan satu persatu. Saya harapkan di satu tahun ini terus meningkat supaya pada saatnya timah sudah mulai tata kelolanya diperbaiki, sudah mulai berlancar di tahun depan. Diharapkan dengan adanya peningkatan ekspor ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.